Nama Batan Panglima TNI Jendral TNI Andika Perikasa masuk dalam bursa calon gubernur DKI Jakarta pada pemilihan kepala daerah 2024. Saat ini partai PDIP DKI Jakarta mulai menjaring nama-nama untuk menjadi calon gubernur DKI pada pemilihan kepala daerah 2024. Diberitakan sebelumnya Sekretaris DPD, PDI Perjuangan DKI Jakarta mengatakan, Bursa ini masih dalam proses penjaringan untuk nama bakal calon cagup DKI. Memang ada beberapa nama-nama yang dianggap potensial untuk nantinya bertarung dalam konsentrasi politik daerah DKI. Beberapa nama itu antara lain Basuki Cahya Purnaba, Tris Maharini Abdullah Azwar Anas, Persetio Edy Warsudi, Andika Perikasa, dan Basuki Hadimuljono. Sosok Andika Perikasa memang patut diperhitungkan. Andika Perikasa tercatat lahir pada 21 Desember 1964, sedangkan istrinya dia Erwiani. Tris Namurthi Hendrawatipu Terimatan Kepala Badan Intelijen Negara Jendral TNI AM Hendraw Biryono. Jendral Andika merupakan lulusan Akademi Bliter tahun 1987. Andika Perikasa mengawali karirnya sebagai perwira pertama infantari di jajaran Kops Barat Merah atau Kepasu selama 12 tahun. Jendral TNI Andika Perikasa mengenang pendidikan tinggi serata S1 dalam negeri dan meraih 3 gelar akademik serata 2, serta 1 gelar akademik serata 3 dari berbagai perguruan tinggi terkebuka di Amerika Serikat. Jabatan sebelumnya sebagai perwira menegah pada kebupangkatan kolonel adalah Sespri Kepala Staff Umum, Kemudian Resimen Indo Kodam Chaya, Chayakarta di Jakarta, Kemudian Resor Militar 023, Kawal Samudera Kodam 1, Bukit Barisan berkedudukan di Kota Sibolgah, Provinsi Sumatera Utara. Kemudian dipromosi kejabatan perwira tinggi dengan pangkat Brigade Jendral TNI sebagai Kepala Dinas Penerangan. Kemudian saat berpangkat Bayar Jendral Andika Perikasa menjabat sebagai Danpas Pampres pada tahun 2014 dan kemudian menjadi Pangdam Tanjung Pura pada tahun 2016. Saat berpangkat bintang 3 atlet non-Jendral Andika menjadi Dan Kodik Kelatat dan kemudian naik menjadi Panglima Komodistrategis Angkatan Darat atau Pangkostrat pada tahun 2018. Telah kemudian naik pangkat menjadi bintang 4 atau Jendral dan menjabat sebagai Kepala Staff Angkatan Darat pada tahun 2018. Kemudian terakhir menjadi Panglima TNI pada tahun 2021 hingga 2022 di masa pemerintahan Presiden Jokowi.